Candi Borobudur adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Dengan ketinggian mencapai 35 meter dengan luas 15.000 meter persegi. Candi Borobudur merupakan monumen Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur dibangun untuk tempat suci umat Buddha, sekaligus sebagai tempat ziarah, yang menuntun manusia dari nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan, sesuai ajaran Buddha. Kendati demikian, terkait asal-usulnya, ada yang menyebutkan bahwa Candi Borobudur merupakan warisan Nabi Sulaiman. Lantas apa benar Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman? Namun sebelum kita simak lebih lanjut silahkan tekan tombol subscribe dan juga loncengnya terlebih dahulu. Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi untuk video menarik berikutnya. Mari simak pembahasannya sampai selesai supaya kalian tidak salah kaprah dalam menyikapi pembahasan ini. Profesor Dr. Tiai Haji Fahmi Basya, dalam beberapa tahun belakangan ini selalu jadi perbincangan. Hal itu tidak lain karena penelitiannya soal Candi Borobudur. Fahmi Basya membantah, bahwa Candi Borobudur merupakan peninggalan dinasti Shailendra, yang mulai dibangun pada tahun 750 Masehi. Barometer yang dipakai Fahmi Basya bukanlah soal waktu berdirinya Candi Borobudur, dan masa hidup Nabi Sulaiman, melainkan soal fakta relief yang ada di Borobudur. Sebab jika relief diteliti, ternyata mengandung cerita, dan cerita itulah yang disandingkan dengan fakta referensi Al-Quran oleh Fahmi Basya. Di sekitar Candi Borobudur ada beberapa candi lainnya, yakni Candi Pawon dan Candi Mendut. Beberapa kilometer dari Candi Borobudur, ada Candi Perambanan, Candi Kalasan, Candi Sari, Candi Pelawasan, dan lainnya. Berikut bukti ilmiah Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman, yang pernah disampaikan oleh Profesor Dr. Yai Haji Fahmi Basya. Sudah cukup banyak bahasan tentang ini, dan umumnya orang-orang yang mendengar akan tersenyum saja dengan hal tersebut. Pasalnya, agak sulit memang menghubungkan Nabi Sulaiman dengan Borobudur. Hal ini karena memiliki semacam kontradiksi, apalagi Borobudur adalah Candi Buddha. Namun menurut seorang pakar bernama Fahmi Basya, sangat banyak bukti yang menguatkan, jika Candi ini memanglah peninggalan putra Nabi Daud tersebut. Beberapa bukti menurut Fahmi Basya adalah, relief-relief yang mencerminkan kisah hidup Nabi Sulaiman. Salah satunya adalah tabut atau peti yang berisi kitab-kitab dan juga tongkat Nabi Musa. Di Borobudur yang menunjukkan cerita tabut memang ada. Masih menurut Fahmi Basya, pakar matematika Islam ini juga mengatakan, jika Nabi Sulaiman meninggal dunia di Indonesia. Buktinya masih disetujui pada Borobudur, ditolak pada bagian stupa atau istilah lain hyam nomor 6. Kemudian Fahmi Basya, menghubungkannya dengan salah satu ayat Al-Quran. Tadkala kami telah menyetujui kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka, jin, setelah kematiannya, memperbaharui rayap yang menyelamatkan tongkatnya. Entah bagian mananya dari ayat tersebut yang mendukung pernyataan Fahmi Basya. Makanya hal ini perlu ditinjau lebih dalam lagi. Nama juga jadi bukti perbedaan antara Indonesia dan Nabi Sulaiman. Jika diperhatikan dengan baik-baik, nama Nabi Sulaiman ini nama yang terkesan Jawa, jika dilihat dari artinya mengandung makna hamba yang baik dalam bahasa Jawa, menurut Fahmi Basya. Ada teori lain yang mengatakan jika ibu Nabi Sulaiman sendiri adalah orang Jawa yang bernama Bathsheba. Tidak hanya percaya tentang Nabi Sulaiman yang hidup di Indonesia, istri beliau Ratu Balkis juga berhasil hidup di Nusantara. Tentang Ratu Balkis, ada banyak bukti yang menguatkan jika negeri Sabah ada di Indonesia, dan Ratu Balkis juga tinggal di Indonesia. Pertama adalah nama Wonosobo yang sering dikaitan dengan negeri Sabah. Wonosobo sendiri jika dipecah, artinya menjadi hutan Sabah, Wono dalam bahasa Jawa adalah hutan. Dalam alhuran lengkap juga jika Sabah adalah daerah yang penuh dengan hutan. Bukti selanjutnya adalah Candi Ratu Boko yang sering diasumsikan sebagai kerajaan Ratu Balkis. Jika dilihat-lihat, Candi ini beberapa bagiannya tidak lengkap. Asumsinya, hal tersebut terkait proses pemindahan istana, seperti yang dikisahkan pada cerita Nabi Sulaiman. Seperti yang kamu tahu, sebelum Nabi Sulaiman bertemu Ratu Balkis, dia terlebih dahulu mengirim surat emas yang diantarkan oleh burung hud-hud. Surat ini berisi ajakan untuk bertaubat, yang di mana saat itu Ratu Balkis diceritakan menyembah matahari. Surat ini sebelumnya tidak ditemukan di manapun, termasuk Yaman yang dipercaya banyak orang sebagai lokasi istana Ratu Balkis. Tapi surat itu ajaibnya ada di Indonesia. Surat emas itu ditemukan di salah satu kolam pemandian Boko. Beberapa tokoh percaya, bahwa teori-teori ini mendukung pendapat, bahwa Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman, salah satunya Fahmi Basya. Namun tidak sedikit budayawan yang dengan tegas menyatakan, bahwa Candi Borobudur bukan peninggalan Nabi Sulaiman. Hal ini karena teori tersebut berlawanan dengan apa yang selama ini, sudah menjadi pendapat intelektual yang dipakai rujukan pengetahuan sejarah. Bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan dinasti Shailendra, pada masa kerajaan Mataram Kuno. Terlebih lagi, teori-teori tersebut disampaikan berdasarkan keyakinan agama, sedangkan arkeolog dan sejarawan melihat berdasarkan fakta, dan temuan yang sudah teruji secara keilmuan. Bahkan Candi Borobudur sudah dijadikan sebagai obyek penelitian oleh para ahli, baik dari dalam maupun luar negeri. Dan belum ada satupun yang pernah menyebutkan bahwa Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Candi Borobudur juga dibangun dengan tujuan, sebagai bukti kejayaan dan kehormatan kerajaan Mataram Kuno. Sejarawan Belanda, J.G. Casparis, juga mengemukakan bahwa Candi Borobudur pada hakikatnya menggambarkan tentang filsafat agama Buddha. Kalau mengacu pada buku sejarah, rasanya tidak mungkin jika Candi Borobudur peninggalan Sulaiman. Rentang waktu keduanya terlalu jauh. Nabi Sulaiman hidup di masa sebelum Masehi, sedangkan Shailenda setelah Masehi. Namun yang menjadi ukuran fahmi basa bukanlah waktu, karena sulit menentukan waktu yang tepat untuk sebuah peninggalan yang umurnya sudah berabad-abad. Yang menjadi barometer fahmi basa adalah fakta relief yang ada di Borobudur. Sebab jika relief diteliti, ternyata mengandung cerita, dan cerita itulah yang disandingkan dengan fakta referensi Al-Quran. Lantas apa pendapat kalian tentang Candi Borobudur ini? Dan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.